Kata-kata Feng Hao mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan mata cendikiawan itu melebar saat dia menatap Feng Hao dengan kaget. Hanya Feng Hao yang berani berbicara dengan salah satu orang terkuat di benua Zen Wu dengan nada seperti itu. Tidak peduli seberapa baik temperamen Dao Zain, dia tidak bisa menahannya ketika dia menghadapi hinaan Feng Hao. Wajahnya berubah menjadi hijau dan niat membunuh yang dingin keluar dari matanya. Dia mengucapkan kata demi kata, apakah kamu sedang mencari kematian? Feng Hao tersenyum dingin, Kuil Dao Zain selalu ingin membunuhnya, jadi mengapa dia harus bersikap baik kepada mereka? Dia mencibir, bagaimanapun, di mata Kuil Dao Zain mu, aku adalah duri yang harus kamu singkirkan. Baik aku mengatakannya atau tidak, tidak ada bedanya. Hahaha. Mendengar kata-kata Feng Hao, cendikiawan itu langsung tertawa terbahak-bahak. Dia sudah lama tidak menyukai cara Dao Zain dalam melakukan sesuatu, tetapi karena identitasnya, ada beberapa hal yang tidak bisa dia katakan. Sekarang, kata-kata Feng Hao bisa dianggap telah mengungkapkan pikiran batinnya, dan seketika menyebabkan kesan cendikiawan terhadap Feng Hao melambung tinggi. Anak baik, hanya karena apa yang kamu katakan, apapun yang terjadi, aku harus melindungimu hari ini. Ini adalah janjiku dan janji akademi kepadamu. Cendikiawan itu perlahan berhenti tertawa dan berkata dengan tegas. Bahkan jika dia menghadap Dao Zain, sudut mulut ketiganya bergerak-gerak. Mulut Wu Liang dan dua lainnya bergerak-gerak. Kata-kata Feng Hao membuat mereka ingin menahan perut dan tertawa terbahak-bahak. Namun, mereka bukanlah kakak senior dan jika mereka membuat marah Dao Zain, meskipun mereka tidak mati, tidak menyenangkan menjadi sasaran Dao Zain. Terima kasih, semuanya dari akademi. Senyuman muncul di wajah Feng Hao. Dia tidak mengucapkan kata-kata itu dengan santai. Pertama, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Kuil Daois. Kedua, dia tahu bahwa akademi selalu ingin dia bergabung dengan akademi. Kata-katanya tidak diragukan lagi telah memberikan jalan keluar bagi sang cendikiawan dan juga memberikan kesempatan kepada sang cendikiawan untuk menyerangnya. Karena Feng Hao sudah dianggap sebagai anggota akademi, Dao Zain harus bertanya kepada cendikiawan apakah dia ingin menyerangnya. Anak baik, Dao Zain memandang Feng Hao dengan ekspresi gelap dan niat membunuh muncul di hatinya. Sejak dia menjadi pemilik Kuil, tidak ada yang berani berbicara seperti itu kepadanya. Feng Hao adalah yang pertama. Kataku, si tua bangka, kamu tidak bisa mengharapkan aku memperlakukanmu dengan baik hanya karena kamu ingin membunuhku, kan? Feng Hao menyipitkan matanya. Dia sama sekali tidak takut dengan aura yang menyebar dari tubuh Dao Zain. Niat bertempurnya membuat dia bahkan tidak takut pada langit dan bumi, apalagi aura kaisar setengah langkah. Kamu pasti bosan hidup, Dao Suci berkata dengan dingin. Tak lama kemudian, gelombang besar riak energi seperti lautan meledak dari tubuh Dao Zain. Dalam sekejap, Dao Zain telah menyerang dan membunuh Feng Hao di tempat. Saat Dao Zain menyerang, Feng Hao sudah tahu apa yang akan terjadi. Namun, dia tidak melakukan apapun karena dia tahu bahwa meskipun dia tidak melakukan apapun, cendikiawan itu tidak akan hanya duduk diam dan menonton. Benar saja, ketika cendikiawan itu melihat Dao Zain menyerang, dia mendengus dingin. Dia melambaikan jubahnya dan energi berwarna pelangi keluar. Itu berubah menjadi naga yang mengaum dan menyerang Feng Hao. Ledakan Naga yang dibentuk oleh energi berwarna pelangi itu sangat menakutkan dan kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, itu muncul di depan Feng Hao. Di saat yang sama, serangan Dao Zain tiba. Saat keduanya bersentuhan, terjadi ledakan. Riak energi perlahan-lahan hancur dan tubuh Dao Zain perlahan terungkap. Karena serangannya tidak berhasil, dia menatap ke arah cendikiawan itu dengan marah dan berkata, apakah Akademi ingin menjadi musuh Kuil Tao? Menghadapi kalimat seperti itu, ekspresi semua orang di Akademi berubah. Begitu mereka menjawab, itu akan mewakili posisi Akademi. Meskipun Akademi dan Kuil Tao telah hidup berdampingan di benua Zenwu selama bertahun-tahun, meskipun mereka tidak menyukai satu sama lain, tidak ada konflik berskala besar. Namun, pertanyaan Dao Seng hari ini bisa jadi mewakili awal perang antara kedua kekuatan. Kuil Tao dan Akademi mewakili puncak benua Zenwu. Begitu mereka memulai perang, hal itu akan berdampak pada seluruh benua Zenwu dan konsekuensinya akan sangat parah. Nafas Wuliang dan dua lainnya menjadi husuk. Ekspresi mereka tertuju pada keputusan kakak tertua. Itu karena satu kalimat darinya dapat menentukan arah Akademi dan Kuil Tao. Akademi saya sudah ada sejak lama, begitu pula Kuil Tao Anda. Namun, tidak pernah ada pemenang yang jelas. Ekspresi sang cendikiawan perlahan menjadi tenang. Dia berkata dengan suara yang dalam, Nenek Moyang Akademi selalu ingin memberitahu semua orang di benua Zenwu bahwa hanya Akademi yang dapat berdiri di puncak benua. Namun, tidak pernah ada kesempatan. Sekarang suhu telah muncul, Akademi kami pasti tidak akan duduk diam dan melihat Kuil Tao Anda menyerangnya. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Wuliang dan dua lainnya menjadi serius. Kata-kata cendikiawan itu berarti bahwa meskipun mereka harus memulai perang dengan Kuil Tao, mereka tetap akan melindungi Feng Hao. Wajah Dao Xen menjadi sedikit serius. Jawaban sang ahli kaligrafi ternyata tidak melampaui ekspektasinya. Akademi ingin melampaui Kuil Tao, dan Kuil Tao juga telah memikirkannya. Hanya saja mereka tidak pernah mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Karena itu masalahnya, mari kita mulai perang. Suara tegas Dao Xen terdengar. Dia menatap lurus ke arah cendikiawan itu dan berkata, Apapun yang terjadi, saya pribadi akan membunuh suhu dan mengakhiri semua kekacauan. Menanggapi hal ini, cendikiawan itu mencibir, akhiri kekacauan ini. Saya pikir itu adalah keinginan egois Anda. Anda dan saya sama-sama tahu tentang ramalan itu. Mengapa Anda masih harus menunjukkan sikap munafik seperti itu? Tidakkah Anda menganggapnya menjijikkan? Feng Hao telah mendengarkan percakapan antara Dao Xen dan cendikiawan. Saat ini, dia merasa dirinya lah faktor yang memulai perang antara kedua raksasa tersebut. Hei, aku Dao Xen. Kamu orang tua, apa hakmu untuk membunuhku begitu saja? Apa menurutmu aku mudah ditindas? Feng Hao maju selangkah dan menatap lurus ke arah Dao Xen sambil tersenyum lucu. Jika aku ingin membunuhmu, semudah membalikkan tanganku. Dao Xen menatap Feng Hao dengan dingin. Jika bukan karena campur tangan cendikiawan, Feng Hao tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Begitukah, bagaimana jika aku juga ingin melawanmu? Feng Hao berkata dengan tenang. Ketika kata-kata ini sampai ke telinga orang lain, mereka jelas merasa bahwa Feng Hao terlalu sombong. Dao Xen sudah setengah langkah menuju alam kaisar. Tidak peduli seberapa kuat Feng Hao, dia tidak akan bisa melawannya. Feng Hao, jangan gegabuh. Wajah Wu Liang dipenuhi kecemasan. Dia tidak berpikir Feng Hao bisa melawan Dao Xen. Kata-katanya terlalu arogan. Bahkan cendikiawan itu tidak yakin bahwa dia bisa menekan Dao Xen. Selain itu, Feng Hao adalah ahli Xen Rilem. Namun, di saat berikutnya, aura yang meledak dari tubuh Feng Hao menyebabkan ekspresi semua orang membeku. Terutama Dao Xen, yang wajahnya terlihat tidak percaya. 2052 Pada saat ini, Feng Hao telah memulihkan ingatannya sepenuhnya. Secara alami, energi di dalam tubuhnya juga telah terbangun sekali lagi. Setelah fusi dengan Solbets, perubahan yang bahkan dia sendiri tidak sadari telah terjadi di dalam tubuhnya. Pada saat ini, Feng Hao bisa merasakan energi tak terbatas beredar di dalam meridiannya, sementara keinginan yang sangat kuat untuk berperang muncul di dalam hatinya. Pandangannya tertuju pada Dao Xen. Hanya Dao Xen dan Kaligrafi Xen, dua kaisar setengah langkah, yang bisa memberinya tekanan. Feng Hao bahkan tidak peduli dengan Huang Fu Hushuang. Jika Huang Fu Hushuang tidak memiliki senjata berdaulatnya, dia tidak akan bisa melukai Feng Hao dengan parah. Jika dia kehilangan senjata penguasanya, maka dia tidak akan bisa menandingi Feng Hao. Feng Hao sangat menyadari hal ini, jadi dia tidak melihat ke arah Huang Fu Hushuang sejak dia bangun. Dasar pencuri mesum yang lebih buruk dari binatang buas. Wajah pucat Huang Fu Hushuang dipenuhi amarah saat dia menatap Feng Hao. Ekspresinya dipenuhi dengan kepahitan yang tersembunyi, seolah Feng Hao telah melakukan sesuatu padanya. Ketika Feng Hao menyatu dengan mutiara spiritual, dia terkikis oleh emosi negatif, dan bahkan dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Tentu saja, dia sudah lupa apa yang telah dilakukan pada Huang Fu Hushuang, jadi Feng Hao hanya bisa sedikit mengernyit ketika dia melihat ekspresi Huang Fu Hushuang saat ini. Wu Liang dan dua lainnya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Meskipun mereka telah mendengar erangan samar, mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi mereka tidak dapat mengambil kesimpulan. Belum lagi itu rahasia bagi mereka, jadi mereka tidak berani menyebutkannya begitu saja. Di sisi lain, sebagai seorang wanita, tentu saja mustahil bagi Huang Fu Hushuang untuk membicarakan masalah yang memalukan seperti itu. Jadi, ketika dia melihat ekspresi Feng Hao saat ini, dia merasakan kebencian dan kemarahan di dalam hatinya, dan dia hanya berharap untuk membunuh Feng Hao segera. Huang Fu Hushuang, jika tidak ada Dao Sein yang melindungimu, aku pasti akan membunuhmu. Wajah Feng Hao menjadi dingin saat secercah niat membunuh melintas di matanya. Dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Hari ini, Dao Sein telah muncul, dan dia sangat jelas bahwa secara alami tidak mungkin untuk menyingkirkan Huang Fu Hushuang. Anda bajingan. Saat ini, Huang Fu Hushuang hampir menangis. Meskipun dia biasanya memiliki watak yang sangat acuh-ta'acuh dan hatinya dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Feng Hao, pada akhirnya dia tetaplah seorang wanita. Setelah kesuciannya direnggut, Feng Hao masih bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan terus mengatakan bahwa dia ingin membunuhnya. Bahkan hatinya merasa sangat sedih ketika menghadapi situasi seperti itu. Saat melihat penampilan Huang Fu Hushuang, Feng Hao bergumam dalam hatinya. Mengapa dia merasa ada yang salah dengan Huang Fu Hushuang hari ini? Namun, dia tidak dapat menentukan apa yang salah. Jika Feng Hao tahu bahwa dia pernah melakukan hal seperti itu pada Huang Fu Hushuang, ekspresi wajahnya mungkin akan sangat menarik. Wajah Dao Sein sangat suram. Sebagai ahli kaisar agung setengah langkah dan pemimpin dua kekuatan raksasa di benua bela diri sejati, dia berada dalam posisi tinggi. Kapan dia pernah diprovokasi seperti ini? Penghinaan berulang kali dari lelaki tua itu telah menyebabkan niat membunuh di dalam hatinya meningkat. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan wajahnya yang keriput bergetar. Dia berkata sambil tersenyum tipis, Saga of Kaligrafer, Junior ini ingin meminta nasihatku. Menurutku kamu tidak akan ikut campur, kan? Dao Sein merasa agak tidak berdaya. Menghadapi Feng Hao sendirian, dia pasti tidak akan merasakan tekanan apapun. Namun, jika Dao Sein, yang tidak lebih lemah darinya, berada di sampingnya, hanya orang bodoh yang setuju untuk bertarung. Ketika Dao Sein mendengar ini, dia mengungkapkan ekspresi serius. Dia tidak bisa mengatakan apakah dia harus ikut campur atau tidak. Bagaimanapun, meskipun Feng Hao kuat, dia merasa Feng Hao tidak memiliki kemampuan untuk melawan Dao Sein. Namun, pada saat ini, Feng Hao berbicara lebih dulu, Senior Buksain, saya harap Anda tidak ikut campur kali ini. Biarkan saya yang menanganinya sendiri. Buksain melihat ekspresi Feng Hao dan tahu bahwa dia tidak bercanda. Setelah merenung sejenak, dia menganggupkan kepalanya. Kemudian, dia mengirimkan pesan kepada Feng Hao, Jangan khawatir. Jika orang tua itu benar-benar ingin membunuhmu, aku pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Feng Hao tersenyum dan menganggupkan kepalanya. Karena dia mendapat jaminan dari Buksain, maka dia tidak merasa khawatir. Meskipun Dao Sein mungkin tidak bisa membunuhnya jika dia berusaha sekuat tenaga, dengan jaminan dari Buksain, setidaknya dia bisa berusaha sekuat tenaga. Bajingan tua, ayolah. Feng Hao mengambil langkah maju dan niat bertarung yang kuat meledak. Dia mengulurkan telapak tangannya dan mengepalkannya. Ruang reruntuhan yang tadinya tenang menjadi bergejolak sekali lagi. Cih! Cahaya putih keperakan yang menyilaukan muncul di lengan Feng Hao. Itu seperti ular kurus dan dengan cepat berenang ke telapak tangannya. Kekuatan hukuman surgawi memadat sekali lagi dan secara bertahap terbentuk menjadi pedang panjang di telapak tangan Feng Hao. Kekuatan hukuman surgawi Melihat pemandangan ini, mata Buksain dan Dao Sein tiba-tiba menyipit saat mereka menatap cahaya putih keperakan yang menyilaukan yang muncul di tangan Feng Hao. Pada saat ini, mereka akhirnya tahu mengapa Feng Hao memiliki kekuatan yang bahkan mereka takuti. Itu adalah kekuatan hukuman surgawi. Wu Liang dan dua lainnya telah melihat kekuatan hukuman surgawi Feng Hao. Oleh karena itu, mereka tidak mengungkapkan terlalu banyak keheranan. Wu Liang berbisik ke telinga orang suci buku tentang betapa menakutkannya kekuatan hukuman surgawi Feng Hao. Sepanjang jalan, jika bukan karena kekuatan hukuman surgawi Feng Hao, tidak akan mudah bagi mereka untuk menghadapi pikiran jahat ini. Buksain menganggupkan kepalanya dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya yang acuh tak acuh. Dia berkata dengan lembut, Sepertinya aku telah meremehkannya. Dengan kekuatan hukuman surgawi, bahkan seorang Dao Sein pun harus berusaha keras untuk menghadapinya. Bagi para kultifator seperti mereka, hal yang paling menakutkan adalah hukuman surgawi, terutama ketika mereka menerobos ke alam berikutnya. Hukuman surgawi yang mengerikan yang harus mereka derita bahkan lebih mendalam bagi eksistensi seperti orang suci buku. Wajah Dao Sein berubah pucat saat dia menatap pedang panjang yang dibentuk oleh kekuatan hukuman surgawi di tangan Feng Hao. Dia tidak mengerti bagaimana manusia bisa mengendalikan kekuatan paling menakutkan di dunia. Feng Hao pernah mengalami pertemuan yang tidak disengaja, dan dia sangat bergantung pada kekuatan hukuman surgawi, yang memungkinkan dia untuk melawan mereka yang berada di level yang lebih tinggi. Huangfu Wushuang berkata dengan dingin di samping Dao Sein. Dia sendiri telah menderita banyak kerugian di bawah kekuasaan ini. Kita harus tahu bahwa kekuatan destruktif dari hukuman surgawi adalah sesuatu yang bahkan kekuatan ilahikun surgawinya tidak dapat dibandingkan. Terus kenapa? Pada akhirnya, dia tetaplah ahli alam suci biasa. Semut tetaplah semut. Dao Sein menarik nafas dalam-dalam dan mengambil langkah maju saat aura agungnya mengunci Feng Hao. 2053 Perasaan menindas dari tubuh Dao Sein menyebabkan ekspresi Feng Hao berubah serius. Kaisar Agung setengah langkah adalah cara yang paling berlebihan baginya untuk melawan seseorang dengan level yang lebih tinggi. Inkarnasi Feng Hao meraung rendah dan dalam. Segera setelah itu, beberapa perubahan perlahan terjadi pada tubuhnya. Kulitnya mulai memerah secara bertahap, membentuk potongan sisik yang keras. Sepotong demi sepotong pola mendalam menutupi seluruh tubuhnya. Fluktuasi energi yang sangat menakutkan tiba-tiba keluar dari punggungnya. Segera setelah itu, sepasang sayap merah menyala muncul. Feng Hao langsung menggunakan kedalaman desolate. Sebelum dia memasuki benua bela diri sejati, budidayanya berada di puncak alam suci peringkat keempat. Sekarang dia telah menyempurnakan manik spiritual dan menggunakan kedalaman harimau yang kurang ajar, budidayanya semakin meningkat. Bahkan Dao Sein mengerutkan kening saat dia melihat fluktuasi yang datang dari tubuh Feng Hao. Dia tidak tahu seberapa kuat budidaya Feng Hao. Karena Feng Hao telah menyempurnakan manik spiritual, energi di dalam tubuhnya sangat aneh. Bahkan dia sendiri tidak tahu persis apa peringkat budidayanya saat ini. Namun, energi tak terbatas yang beredar di dalam tubuhnya, ditambah dengan niat bertarung yang terus meningkat di dalam hatinya, menyebabkan dia tidak mampu menahan keinginannya untuk bertarung lebih lama lagi. Karena itu, dia mengambil inisiatif menyerang. Astaga! Kecepatan Feng Hao sangat cepat. Dengan dukungan dari kedalaman harimau yang kurang ajar, seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi sinar cahaya merah. Dia tiba-tiba muncul di depan Dao Sein dan pedang panjang yang terbentuk dari kekuatan hukuman surgawi menebas dengan kejam. Berdengung! Kekosongan bergetar dan dalam sekejap, fluktuasi energi yang sangat kuat meledak dari pedang panjang di tangan Feng Hao. Kemanapun ia melewatinya, ruang itu akan langsung terbelah, memperlihatkan retakan gelap. Itu seperti naga sejati yang dengan ganas menerkam ke arah Dao Sein. Dao Sein mengangkat kepalanya sedikit. Dengan lambayan jubahnya, dia mengirim Li Xiang Tian dan Huang Fu Wu Shuang keluar. Menghadapi serangan yang dilancarkan Feng Hao, dia tidak mengambil hati. Dengan sedikit pergeseran kakinya, tubuhnya bergoyang beberapa kali. Ledakan! Pedang di tangan Feng Hao melewati tubuh Dao Seng dan jatuh. Dao Seng sebenarnya menghindari serangan itu dengan mudah. Ekspresi Feng Hao sedikit berubah dan dia berpikir, seperti yang diharapkan dari Kaisar Agung setengah langkah. Bahkan Huang Fu Wu Shuang tidak akan berani menghadapi seranganku dengan mudah. Namun, fakta bahwa Dao Sein mampu menghindari serangan ini sesuai dengan ekspektasinya. Pada saat berikutnya, pikiran Feng Hao bergerak dan pedang panjang yang meleset tiba-tiba meledak. Cahaya petir yang mencolok menyerbu ke depan. Pedang panjang berubah menjadi naga petir yang melilit Dao Sein. Ini adalah langkah pembunuhan Feng Hao yang sebenarnya. Ledakan! Naga petir itu berputar ke depan dan menyerang Dao Sein. Namun, Dao Sein tidak bergerak sama sekali. Feng Hao mengerutkan kening dan merasakan ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, hati Feng Hao tiba-tiba melahirkan perasaan yang sangat berbahaya. Dalam sekejap, semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Tanpa waktu untuk berpikir, dia dengan cepat melaju ke depan. Bang! Begitu Feng Hao bergerak, dia merasakan reak spasial yang sangat kuat di belakangnya. Segera setelah itu, energi yang kuat keluar dari ruang kosong dan langsung mendarat di tempat dia awalnya berdiri. Ekspresi Feng Hao sedikit berubah. Energi yang kuat itu sangat menakutkan. Meski dia sudah merasakannya sebelumnya, dia masih terpengaruh oleh sisa gelombang energi yang menyebar. Seluruh tubuhnya di luar kendali saat ia terus-menerus mengambil beberapa langkah mundur di udara sebelum ia berhasil menstabilkan tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Murid Feng Hao menyusut saat tatapannya menyapu sekelilingnya. Namun, dia tetap tidak menemukan sesuatu yang salah. Seolah-olah energi yang kuat muncul entah dari mana. Namun, saat tatapannya tertuju pada lokasi naga petir, ekspresinya segera berubah. Itu karena dia melihat tubuh Daoxin perlahan menghilang. Jelas sekali bahwa itu bukanlah tubuh aslinya tetapi hanya bayangan setelahnya. Astaga! Tanpa banyak waktu untuk berpikir, hati Feng Hao dipenuhi bahaya. Dia dengan cepat melesat pergi, tapi kali ini, dia tidak bisa mengelak tepat waktu. Energi tebal mengikutinya seperti bayangan dan langsung mengenai Feng Hao. Feng Hao menderita pukulan berat dan tubuhnya terbang mundur. Sepanjang jalan, jejak darah muncrat. Serangan setengah langkah menuju kaisar tertinggi sebenarnya sangat kuat. Melihat Feng Hao bahkan tidak menyentuh pakaian Daoxin, Wu Liang dan dua lainnya tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi cemas. Meskipun mereka sangat khawatir dengan kondisi Feng Hao, mereka juga terkejut dengan kekuatan Daoxin. Seorang ahli yang bisa mengendalikan kuil Tau benar-benar sesuai dengan namanya. Ini adalah, cendikiawan itu memicinkan matanya dan cahaya ilahi bersinar di matanya. Dia melihat sekeliling dan bahkan dia tidak bisa melihat sosok Daoxin. Dia hanya bisa merasakan ada fluktuasi spasial yang sangat lemah di ruang sekitarnya yang samar-samar terlihat. Rumor mengatakan bahwa ada teknik ilahi di kuil Tau yang disebut domain dunia. Teknik tersebut menggunakan aura seseorang untuk menyelimuti sebagian area, mengubahnya menjadi domain unik. Dalam domain ini, orang yang menggunakan teknik tersebut adalah menguasai. Sarjana itu menghela nafas. Teknik ilahi ini sangat mendalam dan bahkan jika dia ingin menghancurkannya, dia harus mengeluarkan banyak usaha. Apakah Feng Hao mampu menanggungnya? Wu Liang berkata sambil mengerutkan kening. Dari kelihatannya, seni ilahi yang dikenal sebagai inti dunia terlalu menakutkan. Praktisnya bisa mengubah seluruh ruang ini menjadi domain milik pengguna. Aku tidak tahu. Jika dia tidak bisa, maka aku akan bergerak. Lagipula, keduanya tidak berada pada level yang sama. Cendikiawan itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak memiliki banyak harapan bahwa Feng Hao akan mampu menghancurkan domain dunia. Tubuh Feng Hao terjatuh kekejauhan dan darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tahu bahwa Dao Sein itu kuat, tetapi dia tidak menyangka dia begitu kuat. Dia sebenarnya terluka hanya dalam satu gerakan. Di mana dia, Feng Hao menenangkan dirinya dan melihat sekeliling dalam upaya menemukan jejak Dao Sein. Meskipun serangan Dao Sein sangat menakutkan, tubuh fisik Feng Hao sudah berada di puncak Sein Rilem, sehingga tidak menyebabkan cedera berat. Menyeka darah di sudut mulutnya, Feng Hao mengulurkan telapak tangannya dan memanggil Leilong kembali ke tubuhnya. Dia melihat sekeliling. Namun, pada saat ini, Feng Hao sekali lagi merasakan bahaya dari belakangnya. Namun, kali ini dia tidak memilih untuk mengelak. Sebaliknya, dia dengan cepat mengumpulkan kekuatan hukuman surgawi di tangannya. Berbalik, dia dengan kejam menghantamkannya ke ruang di belakangnya. Ledakan 2054 Tindakan Feng Hao memaksa Dao Sein untuk mengungkapkan dirinya. Itu karena kekuatan hukuman surga dipenuhi dengan kehancuran. Bahkan dia, yang setengah langkah menjadi kaisar tertinggi, tidak berani melawannya. Namun di saat yang sama, Feng Hao juga menanggung akibatnya. Baru saja, dia telah menerima serangan Dao Sein secara langsung. Seluruh lengannya berlumuran darah saat ia terbang mundur. Energi yang kental menyebabkan energi vital dalam tubuhnya bergemuruh. Uhuk-uhuk. Feng Hao terbatuk terus-menerus dan darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Matanya terpaku pada tubuh Dao Sein. Sejak saat itu, dia punya ide. Mungkin dia bisa menggunakan ini untuk membatasi Dao Sein. Kamu masih terlalu lemah. Bagaimana semut bisa melawan langit? Meskipun Dao Sein terpaksa mengungkapkan dirinya, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Satu-satunya hal yang dia takuti tentang Feng Hao adalah kekuatan hukuman surga. Selain itu, tidak ada yang lain. Ruang ini milikku. Di sini, aku adalah penguasa. Aku adalah surga. Kamu hanyalah seorang ahli Sein Rilem dan kamu ingin melawanku. Kamu meminta untuk mati. Dao Sein memandang Feng Hao dengan dingin dan dia merasakan kegembiraan di hatinya. Baru saja, Feng Hao menghinanya seperti itu, yang membuatnya marah. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak bisa membunuh Feng Hao hari ini, tapi dia harus melukainya dengan parah. Menghadapi Dao Sein yang begitu kuat, Feng Hao perlahan berdiri dan menatap lengannya. Saat dia menerima serangan langsung dari Dao Sein, lengannya berantakan. Orang bahkan bisa melihat tulang putihnya. Kita harus tahu bahwa tubuh fisiknya berada di puncak alam suci dan serangan normal tidak akan mampu menyakitinya sama sekali. Dao Sein sebenarnya mampu melukainya dengan sangat parah. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli setengah langkah menuju alam kaisar tertinggi. Namun, di saat berikutnya, keheranan muncul di hati Feng Hao. Ini karena dia bisa merasakan energi sedingin es berkeliaran di seluruh area lengannya yang terluka. Setelah munculnya energi ini, luka-lukanya juga mulai pulih dengan cepat. Apa yang terjadi? Bahkan di masa lalu, aku tidak akan bisa pulih secepat itu. Feng Hao dengan erat merajut alisnya. Situasi yang terjadi di dalam tubuhnya membuatnya tidak bisa menebak dengan tepat apa yang sedang terjadi. Mungkinkah itu kekuatan bola roh? Sebuah pemikiran terlintas di benak Feng Hao. Segera setelah itu, dia memikirkan Solbet yang telah dia sempurnakan sebelumnya. Namun, ketika Solbet muncul di benak Feng Hao, situasi aneh terjadi. Ledakan Ada ledakan di benak Feng Hao, dan karakter padat mulai muncul di benak Feng Hao. Karakter-karakter ini sangat primitif, dan itu bukanlah karakter yang dikenali Feng Hao sama sekali. Namun, Feng Hao jelas tahu apa yang diwakili oleh karakter-karakter ini. Mengikuti perubahan pada tubuhnya, Feng Hao juga diam-diam menutup matanya. Saat pemandangan ini terlihat di mata orang lain, ekspresi mereka sedikit berubah. Apa yang orang itu lakukan? Dia benar-benar menutup matanya saat menghadapi Dao Sien. Wu Liang sangat cemas. Tindakan Feng Hao terlalu aneh. Tidak masalah. Sepertinya dia telah memahami sesuatu, kata cendikiawan itu dengan tenang. Cendikiawan itu berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat itu, fluktuasi lemah terpancar dari tubuh Feng Hao, menyebabkan dia merasa heran. Saat dia ingin menangkapnya, fluktuasinya sudah hilang tanpa jejak. Dao Sien mengerutkan kening saat dia melihat ekspresi Feng Hao. Segala macam tebakan muncul di hatinya. Untuk bisa menjadi kaisar agung setengah langkah, siapa di antara mereka yang tidak berhati-hati. Nalurinya memberitahunya bahwa sepertinya ada beberapa perubahan pada tubuh Feng Hao. Tiba-tiba, Dao Sien memandang dengan dingin ke samping. Dia ingin melihat apa yang sedang dilakukan Feng Hao. Pada saat ini, seluruh pikiran Feng Hao tenggelam dalam karakter misterius itu. Saat dia perlahan memahami semua karakter, aura di tubuhnya mulai beredar lebih cepat. Teknik generasi Phoenix Nirvana Feng Hao tiba-tiba menyadari, ketika karakter misterius ini dihubungkan bersama, mereka membentuk teknik kuno yang dikenal sebagai teknik generasi Phoenix Nirvana. Tidak peduli seberapa parah lukanya, bahkan jika seseorang hanya memiliki satu nafas tersisa, selama jiwanya tidak hancur, seseorang dapat mengaktifkan teknik ini dan menjalani nirwana. Setelah nirwana, seseorang akan terlahir kembali dan dapat kembali ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat. Feng Hao dipenuhi dengan kegembiraan. Teknik ilahi ini benar-benar menantang surga. Teknik generasi Phoenix Nirvana dapat terlahir kembali secara terus-menerus. Selama seseorang tidak mati, ia tidak akan terkalahkan. Namun, teknik ilahi ini juga menghabiskan energi. Bagi orang yang menggunakannya, satu kali penggunaan teknik generasi Phoenix Nirvana akan menghabiskan umur 500 tahun. Kita harus tahu bahwa ahli puncak Saint Rilem hanya akan memiliki umur 9000 tahun jika tidak ada kecelakaan. Jika seseorang ingin menggunakan teknik ilahi ini, bahkan ahli alam suci pun tidak akan berani bertindak sembarangan. Apakah ini teknik ilahi yang terkandung dalam manik spiritual? Feng Hao berpikir dalam hati. Rumor mengatakan bahwa manik spiritual dapat membuat seseorang memperoleh keabadian, tetapi manik tersebut mengandung teknik ilahi yang menantang surga. Itu terlalu sulit dipercaya. Selain itu, Feng Hao telah menyempurnakan tiga manik spiritual dan tidak menemukan rahasia apapun mengenai keabadian. Sebaliknya, ia memperoleh teknik generasi Phoenix Nirvana. Dia punya banyak kecurigaan di hatinya. Tepat pada saat itu, ketika Dao Sein melihat bahwa Feng Hao tidak melakukan apapun setelah sekian lama, wajahnya perlahan menjadi gelap dan cekung. Dia merasa Feng Hao sedang mempermainkannya, jadi dia mendengus dingin, biarkan aku mengakhiri tipuanmu. Saat dia mengatakan ini, fluktuasi energi yang kuat menyebar dari tubuh Dao Sein. Bola cahaya terang terbentuk di tangan kirinya dan dia perlahan mengangkatnya ke arah Feng Hao. Pandangan dingin melintas di mata Sage of the Dao. Cahayanya tampak tenang, tapi sebenarnya dipenuhi dengan niat membunuh. Bahkan Sage of Caligrafer tidak dapat mendeteksinya saat ini. Dao Sein ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Feng Hao dan mengakhiri segalanya. Namun, Feng Hao sepertinya merasakan sesuatu. Dia perlahan membuka matanya dan menatap tepat ke arah Dao Sein. Luka di lengannya telah sembuh total di bawah kekuatan manik spiritual. Jika bukan karena noda darah, seseorang tidak akan tahu bahwa dia terluka parah. Kamu bilang kamu adalah penguasa dunia ini, jadi aku ingin bertarung melawan surga. Suara Feng Hao sangat tegas dan niat bertarung meningkat. Sekali lagi, kekuatan hukuman surga berkumpul di tangannya. Dengan niat bertarungnya, pedang di tangannya menjadi semakin menakutkan. Sebelum Dao Sein bisa menyerang, dia menyerang terlebih dahulu. Hanya seekor semut dan kamu ingin bertarung melawan surga. Lelucon yang luar biasa. Dao Sein memandang Feng Hao dengan dingin dan sudut bibirnya melengkung. Cahaya dingin melintas di matanya dan dia langsung menghilang dari tempatnya. 2055 Saat Dao Sein bergerak, niat membunuh yang terkandung dalam bola cahaya telah sepenuhnya meletus. Skolor Sein juga merasakan bahayanya, itulah sebabnya dia dengan marah menegur Dao Sein. Kakak senior, ada apa? Uliang dan yang lainnya masih ahli Sein Rilem dan mereka tidak bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam serangan Dao Sein, jadi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dao Sein, bestart tua itu, sebenarnya menyembunyikannya dariku dan langsung mencoba membunuh Feng Hao. Bahkan aku mungkin tidak bisa menahan serangan ini. Wajah Sang Cendikiawan menjadi sangat serius. Dao Sein terlalu licik, dia bahkan tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya dan ingin membunuh Feng Hao. Kalau begitu, kakak senior, cepat ambil tindakan. Kalau tidak, Feng Hao akan berada dalam bahaya. Uliang berkata dengan cemas saat mendengar itu. Serangan kekuatan penuh kaisar agung setengah langkah jelas merupakan energi mengerikan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Sudah terlambat, Feng Hao sudah berselisih dengannya. Cendikiawan itu menghela nafas dan berkata, jika dia bisa menahan serangan ini dan tidak mati. Saat suara Cendikiawan itu mendarat, kekuatan hukuman surgawi di tangan Feng Hao telah berbenturan dengan citra Dao Sein. Ledakan Terjadi ledakan keras dan seluruh langit dan bumi seakan meledak. Riak energi yang mengerikan menyebar terus-menerus dan seluruh reruntuhan bergetar. Cahaya cemerlang memenuhi langit. Siapa? Siapa? Sinar petir yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah seperti ular yang merayap. Kemanapun mereka lewat, ruang itu runtuh. Pembalikan matahari dan bulan, pembalikan langit dan bumi. Teriakan dingin Dao Sein terdengar di sekitarnya dan bahkan menutupi suara ledakan energi yang keras. Pada saat ini, kemanapun cahaya cemerlang lewat, ruang terus terdistorsi. Di dalam cahaya, sosok raksasa muncul secara samar-samar. Sosok ini mirip dengan penguasa dunia ini dan memiliki aura yang menakutkan. Ia sebenarnya secara langsung dan tanpa ampun menyerang lokasi di mana cahaya petir itu berada. Kali ini, Su Wu pasti akan mati. Li Xiang Tian, yang berada jauh, mengungkapkan ekspresi gembira saat melihat adegan ini. Huang Fu Wu Shuang, yang berada di sampingnya, sedikit terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Li Xiang Tian mengatakan itu. Ini adalah teknik ilahi yang paling menakutkan di Kuil Daois. Teknik ini dilakukan oleh guru dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Tidak hanya dapat menghancurkan tubuh fisik lawan, tetapi juga dapat secara langsung memusnahkan jiwa lawan. Li Xiang Tian berkata dengan penuh semangat, Sebelum guru menjadi manajer Kuil Daois, saya pernah melihatnya melakukan teknik ini. Ketika Huang Fu Wu Shuang mendengar ini, dia tercengang. Teknik ilahi yang dilakukan oleh Kaisar Agung setengah langkah sebenarnya dieksekusi dengan mengorbankan umur seseorang. Kekuatannya pasti sangat menakutkan. Belum lagi Feng Hao, bahkan jika dia menggunakan persenjataan ilahi tertingginya, dia mungkin tidak akan mampu menahannya. Cahaya ilahi yang cemerlang memenuhi seluruh reruntuhan saat riak energi yang menakutkan terus-menerus menyapu. Domen yang dilepaskan oleh Daoxin sepenuhnya diselimuti oleh cahaya ilahi. Di bawah penerangan cahaya ilahi, cahaya petir yang menyilaukan secara bertahap meredup. Aura Feng Hao perlahan melemah. Wajah Wu Liang berubah drastis. Dia bisa merasakan aura Feng Hao melemah dengan cepat. Di bawah selubung cahaya ilahi, Feng Hao tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Jika saya tidak salah, teknik ilahi ini tidak hanya dapat menghancurkan tubuh fisik Feng Hao, tetapi juga dapat menghancurkan jiwanya. Sarjana itu menghela nafas. Meskipun cendikiawan dan orang suci Dao belum pernah bertarung sebelumnya, mereka sangat jelas tentang latar belakang satu sama lain berdasarkan catatan tulisan tangan yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Fenomena ini berlanjut sesaat, sebelum perlahan menjadi tenang. Cahaya ilahi yang terang berangsur-angsur menghilang, dan sosok ilusi gauda yang buram di dalamnya juga menghilang bersama dengan cahaya ilahi. Hahaha, semut akan selalu menjadi semut. Beraninya kamu berbicara tentang bersaing dengan surga. Kamu hanya mendekati kematian. Sosok Dao Sein perlahan muncul saat dia tertawa liar. Namun, cendikiawan dapat merasakan bahwa aura Dao Sein jauh lebih lemah. Bagaimanapun, Dao Sein harus membayar harga umurnya untuk mengeksekusi teknik ini. Feng Hao sudah mati. Wu Liang menatap langit dengan bingung. Saat ini, sosok Feng Hao sudah menghilang. Auranya juga tidak terdeteksi. Seolah-olah dia telah menghilang sepenuhnya. Namun, hanya satu orang yang mengerutkan kening. Itu adalah Huang Fu Wushuang. Intuisinya memberitahunya bahwa Feng Hao tidak mungkin mati begitu saja. Ini karena dia memiliki warisan dari rumah abadi. Ledakan di masa lalu tidak membunuhnya. Meskipun serangan Kaisar Agung setengah langkah sangat kuat, sangat mustahil untuk membunuhnya. Sarjana, akademimu pada akhirnya kalah. Su Wu sudah mati. Semua kekacauan secara bertahap akan berhenti. Dan benua Zen Wu akan kembali damai. Ketika Dao Zen merasakan bahwa aura Feng Hao sudah tidak ada lagi, dia mengalihkan pandangannya ke arah Skoler Zen dan tertawa terbahak-bahak. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari Kuil Daois. Skema yang bagus. Kamu benar-benar menggunakan metode seperti itu untuk menghadapi Junior. Wajah cendikiawan itu sangat pucat. Dia merasa bahwa metode Dao Zen tidak tahu malu. Dao Zen telah menyembunyikan niat membunuhnya dan menghindari akal sehatnya. Dia secara langsung melancarkan serangan menggelegar terhadap Feng Hao. Sarjana, kamu masih terlalu muda. Di dunia ini, pemenangnya adalah orang yang pada akhirnya tertawa. Tidak peduli trik apa yang kamu gunakan, itu sudah cukup selama kamu mencapai tujuanmu. Senyuman Dao Zen menjadi semakin cerah. Pertama, dia akhirnya membunuh Su Wu dan mengakhiri kekacauan. Kedua, ini berarti Kuil Daois akhirnya melampaui Akademi. Akademi ingin mendapatkan Su Wu untuk melawan tubuh ilahi Hong Meng yang ditemukan Kuil Daois. Namun, sekarang Feng Hao telah terbunuh, tujuan Akademi juga gagal. Di masa depan, selama tubuh ilahi Hong Meng tumbuh, Kuil Daois akan sepenuhnya berdiri di puncak benua Zen Wu. Kamu terlalu sombong. Cendikiawan itu dengan dingin menyepitkan matanya dan mengungkapkan niat membunuh yang mengejutkan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, ramalan itu telah muncul. Bahkan jika kamu membunuh Su Wu, mustahil untuk mengakhiri kekacauan ini. Segala sesuatu di dunia ini diatur oleh takdir. Kamu adalah orang yang paling konyol. Kamu mencoba mengubah segalanya dengan kekuatanmu. Selama aku cukup kuat, akulah surga. Dao Zen tersenyum muram dan berkata, selama aku mengambil langkah itu, bahkan akademimu tidak akan bisa menghentikanku. Kalau begitu, aku akan membunuhmu sekarang juga. Saat suara cendikiawan itu mendarat, aura agung menyapu dan mengunci Dao Zen. Karena kecerobohannya, dia sebenarnya telah ditipu oleh Dao Zen. Kamu tidak bisa membunuhku. Su Wu sudah mati, jadi mengapa perjuanganmu sia-sia? Dao Zen tertawa dingin. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Dia tidak bisa membunuh cendikiawan itu dan cendikiawan itu juga tidak bisa membunuhnya. Namun, pada saat ini, suara keras dan jelas bergema dari sekeliling, mengejutkan Dao Zen dan kaligrafer. Wajah mereka dipenuhi keheranan. 2056 Kemunculan suara ini menyebabkan ekspresi semua orang menjadi sangat menarik. Wajah Dao Zen dipenuhi rasa tidak percaya saat dia dengan cepat melihat sekeliling. Dia tidak percaya Feng Hao bisa selamat dari gerakan itu. Haha, anak baik, aku selalu meremehkanmu. Cendikiawan itu tertegun pada awalnya dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Feng Hao sebenarnya tidak mati. Ini benar-benar di luar dugaannya. Kita harus tahu bahwa ketika menghadapi serangan Dao Zen, bahkan dia pun mengalami sakit kepala. Tidak, itu pasti tidak mungkin. Bagaimana seorang ahli Zen Rilem bisa bertahan dari seranganku? Ekspresi Dao Zen menjadi sangat menarik. Fakta bahwa Feng Hao bisa bertahan berarti serangannya sama sekali tidak berguna. Itu berarti dia telah menyanyiakan seratus tahun umurnya. Seorang ahli puncak Zen Rilem hanya memiliki umur sembilan ribu tahun. Para ahli seperti dia, yang setengah langkah ke tingkat kaisar tertinggi, bersama dengan beberapa keterampilan rahasia dan ramuan yang menantang surga, mungkin bisa melampaui sepuluh ribu tahun. Namun, hal itu jarang terjadi. Seratus tahun dianggap sebagai angka yang sangat besar untuk usia Dao Zen saat ini. Haha, bestar tua, kali ini kakimu benar-benar hancur. Cendikiawan itu melihat ekspresi Dao Zen dan tertawa terbahak-bahak. Pada saat itu, ruang di samping cendikiawan tiba-tiba berputar dan aura energi yang menakutkan melonjak. Bersamaan dengan itu adalah sosok muda. Itu adalah Feng Hao. Pada saat itu, selain wajahnya yang sedikit pucat, Feng Hao tidak memiliki luka apapun di tubuhnya. Bahkan auranya tidak melemah sama sekali. Nak, kamu punya cukup banyak kartu truf di lenganmu. Tidak kusangka kamu bisa selamat dari serangan itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat keadaan Feng Hao saat ini, Saga of Calligrapher mengungkapkan ekspresi terkejut. Awalnya, Saga of Calligrapher mengira Feng Hao mengandalkan sesuatu yang luar biasa untuk menghindari serangan ini. Meskipun dia tidak mati, dia masih terluka parah. Namun, dilihat dari kondisinya saat ini, ia masih dalam kondisi prima, seolah-olah tidak mengalami cedera sama sekali. Hei hei, aku hanya beruntung. Feng Hao tersenyum dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Baru saja, ketika dia menghadapi gerakan yang digunakan oleh Dao Zen dan niat membunuh yang terkandung di dalamnya meledak, dia merasa ada sesuatu yang salah. Itu bukanlah kekuatan yang bisa dia lawan, terutama ketika dia merasa tubuh dan jiwanya dihancurkan oleh energi yang menakutkan. Tanpa ragu-ragu, dia langsung mengaktifkan teknik generasi Phoenix Nirvana. Dalam sekejap, kekuatan mutiara spiritual di tubuhnya mulai melonjak. Meskipun tubuh fisiknya dihancurkan oleh kekuatan Dao Zen, jiwanya tidak terpengaruh sama sekali. Selain itu, dia juga mengambil kesempatan untuk bersembunyi di kehampaan dan menggunakan keterampilan ilahi untuk meregenerasi tubuhnya. He he, bestar tua, aku khawatir kamu harus membayar mahal untuk menggunakan jurusmu itu. Aku khawatir semua usahamu akan sia-sia. Feng Hao memandang Dao Zen dan mengungkapkan senyum cerah. Anda. Ketika Dao Zen melihat senyum di wajah Feng Hao, kemarahan muncul di hatinya dan dia ingin menyerang sekali lagi. Tapi kali ini, cendikiawan itu memperhatikannya, jadi dia pasti tidak akan membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Cendikiawan itu melangkah keluar dan melindungi Feng Hao di belakangnya. Dia menatap Dao Zen dengan dingin dan berkata, kamu bajingan tua, kamu sangat tidak tahu malu. Jika kamu ingin terus bertarung, maka aku akan menemanimu. Cendikiawan itu adalah seorang bestar tua lainnya, yang membuat Dao Zen merasa sangat frustrasi. Wajahnya memerah dan tubuhnya gemetar. Dia mengertakkan gigi sambil menatap Feng Hao. Jika pandangan bisa membunuh, Feng Hao pasti sudah mati sekarang. Dao Zen tidak bisa menyerang lagi karena jika cendikiawan menyerang, paling banyak hasilnya akan seri. Jika Feng Hao terus ikut campur, maka situasinya akan sangat merugikannya. Wajah cendikiawan itu dingin dan niat membunuh menyebar di dalam hatinya. Jika dia mengambil kesempatan ini untuk menyerang Dao Zen, dia pasti akan berada dalam posisi yang menguntungkan. Jika dia dan Feng Hao bekerja sama, mereka mungkin benar-benar dapat melukai Dao Zen. Namun jika itu yang terjadi, harga yang harus mereka bayar akan sangat besar. Bahkan jika itu dia, dia mungkin akan kehilangan separuh hidupnya. Lagipula, setengah langkah menuju ahli Kaisar Rilem bukanlah seseorang yang bisa dibunuh dengan mudah. Kecuali jika Kaisar Agung menyerang, satu jari saja sudah cukup untuk membunuhnya. Kamu benar-benar kejam. Dao Zen menyipitkan matanya dan menatap Feng Hao dengan dingin. Dia berkata, aku tidak bisa membunuhmu hari ini, tetapi di masa depan, selama kamu keluar dari dunia bela diri, seluruh kuil Tao akan memburumu. Saya, Feng Hao, tidak pernah takut dengan kuil Tao Anda. Jika Anda memiliki kemampuan, datang dan bunuh saya. Feng Hao tidak akan diancam dengan mudah. Bahkan jika dia menghadapi setengah langkah ahli alam Kaisar Agung, dia tidak mau menunjukkan kelemahan apapun. Ekspresi Dao Zen menjadi semakin tidak sedap dipandang. Sambil mendengus dingin, dia menjentikan lengan bajunya dan pergi, pergi bersama Li Xiang Tian dan Huang Fu Shuang. Ruang di reruntuhan itu tidak dapat disentuh oleh para ahli Zen Reng seperti mereka, tapi itu adalah hal yang mudah bagi Kaisar Agung setengah langkah. Sebelum Huang Fu Shuang pergi, dia memandang Feng Hao dengan dingin. Ekspresinya acuh tak acuh. Feng Hao merasakan tatapan Huang Fu Shuang dan sepertinya melihat sesuatu di matanya. Namun di saat berikutnya, Huang Fu Shuang telah menghilang dari reruntuhan. Saya akhirnya mengirim orang-orang merepotkan ini pergi. Melihat Dao Zen pergi, Wu Liang dan dua lainnya menghela nafas lega. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dua raksasa dari benua bela diri sejati bentrok. Haha, Feng Hao, kembalilah ke Akademi bersama kami. Sage of Caligrapher tersenyum dan pandangannya tertuju pada Feng Hao. Kali ini, dia maju karena dia berharap Feng Hao bisa bergabung dengan Akademi. Feng Hao merenung sejenak sebelum menganggupkan kepalanya. Bagaimanapun, ahli kaligrafi telah melakukan hal seperti itu untuknya. Ahli kaligrafi tidak segan-segan berselisih dengan Kuil Daois. Hal ini membuat Feng Hao sangat tersentuh. Selain itu, dia memiliki kesan yang baik terhadap Wu Liang dan dua lainnya. Dibandingkan dengan Kuil Daois, Akademi akan lebih menarik. Karena kaligrafer senior sangat baik, aku, Feng Hao, akan mengecewakan semua orang jika aku menolak. Melihat Feng Hao setuju, Wu Liang pun tertawa terbahak-bahak. Dia menepuk bahu Feng Hao dan berkata sambil tersenyum, aku akhirnya berhasil memikatmu ke Akademi. Saat itu, aku membiarkanmu melarikan diri ketika kita bertemu di Dome Indao. Kali ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Mendengar lelucon Wu Liang, semua orang tertawa. Tak lama kemudian, Santo kaligrafer dengan lembut mengangkat tangannya dan merobek ruang. Dia menerobos kehampaan dan membawa Feng Hao, Wu Liang dan yang lainnya menjauh dari reruntuhan. 2057 Setelah Feng Hao meninggalkan reruntuhan bersama Sage of Kaligrafer, dia kembali ke alam bela diri dan akhirnya melihat Akademi legendaris. Faktanya, sebelum datang ke sini, Feng Hao selalu bingung dengan definisi Akademi. Dunia bela diri dan Akademi sedang berkonflik satu sama lain. Mungkin Akademi bela diri dari alam bela diri lebih tepat. Namun, ketika Feng Hao melangkah ke alam bela diri, dia juga mengerti mengapa alam bela diri disebut alam bela diri. Saat dia berjalan di jalan yang ramai, dia mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Hampir setiap orang biasa memiliki kultivasi, dan tidak ada satupun yang lemah. Adapun orang-orang di alam bela diri, mereka semua berpakaian seperti sarjana. Semua orang di alam bela diri mengembangkan seni bela diri. Jika kekuatan semacam ini dipadatkan, bisa dikatakan sangat menakutkan. Bahkan kuil Tao yang sama terkenalnya mungkin tidak bisa menolaknya. Feng Hao menghela nafas. Sage of Calligrapher dan kelompoknya menahan aura mereka dan terlihat seperti orang biasa. Beberapa orang yang melewati mereka bahkan tidak menyadari bahwa Sage of Calligrapher berjubah hitam adalah ahli sebenarnya yang bertanggung jawab atas akademi. Mendengar kebingungan Feng Hao, Sage of Calligrapher juga tersenyum acuh-ta'acuh dan berkata dengan lembut, semua orang di alam bela diri mengembangkan seni bela diri. Jika mereka bersatu, mereka memang bisa bergerak tanpa hambatan di seluruh benua bela diri, tapi apa gunanya itu? Feng Hao menatap kosong sejenak, sulit bagi satu gunung untuk menampung dua harimau. Meskipun dia tidak mengetahui asal muasal kuil dan akademi Tao, cepat atau lambat, perang hebat akan terjadi antara kedua raksasa ini. Pemenangnya akan dapat memandang rendah seluruh benua Zenwu. Sedangkan bagi yang kalah, mereka akan lenyap ke dalam sungai panjang sejarah. Meskipun akademi dan kuil Tao memiliki gagasan yang berbeda, pada dasarnya kita semua berasal dari asal yang sama. Dari catatan tulisan tangan nenek moyang kita, kita tahu bahwa kita bukan milik benua bela diri. Bermigrasi ke benua bela diri untuk menghindari hal buruk. Pada saat ini, Wu Liang tersenyum dan berkata, setelah akademi dan kuil Tao pecah dalam perang, itu juga akan menjadi bencana bagi benua bela diri. Apakah tidak ada cara untuk meninggalkan benua bela diri? Feng Hao mengerutkan kening saat memikirkan masalah ini. Masih banyak hal yang menunggunya di dunia penglai. Jika dia benar-benar terjebak di sini, itu akan menjadi masalah besar. Apakah kamu tahu tentang ramalan yang telah beredar di benua bela diri sejati? Sage of Caligrapher tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia berbalik dan menatap Feng Hao sambil tersenyum. Nubuat. Feng Hao sedikit terkejut, dan kemudian dia berseru, itu adalah bela diri ilusi yang turun, dan kekacauan lahir. Begitu kekacauan primordial muncul, siapa yang dapat bersaing dengannya? Ketika penguasa muncul, dan rumah abadi muncul, yang sejati alam bela diri pasti akan hancur. Itu benar. Kamu harusnya tahu bahwa ini bukanlah ramalan yang nyata. Sage of Caligrapher menghela nafas dan berkata, Jika momen itu benar-benar tiba, saya khawatir Akademi dan Kuil Tao akan terlibat dalam pertempuran. Nubuatan yang benar. Feng Hao mengerutkan alisnya, dan tatapannya tertuju pada Wu Liang. Orang inilah yang memberitahunya hal ini sebelumnya. Mungkinkah ada misteri lain dalam ramalan ini? Jangan menatapku seperti itu. Aku berjanji tidak menyembunyikan apapun darimu. Wu Liang tiba-tiba menjadi cemas. Nubuatan ini memang benar. Versi ini telah beredar di seluruh benua bela diri sejati. Jangan salahkan aku. Masih ada setengah dari ramalan yang sebenarnya. Hanya yang terkuat dari setiap generasi di Kuil Tao dan Akademi yang memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Sage of Caligrapher tersenyum dan membantu Wu Liang keluar dari kesulitannya. Lalu apa ramalan sebenarnya? Ilusi bela diri yang turun, dan kekacauan pun lahir. Begitu kekacauan primordial muncul, siapa yang bisa menandinginya? Saat penguasa muncul, dia melawan langit dan mencapai jalan. Rumah abadi dan roh abadi, bela diri sejati alam pasti akan hancur. Ini adalah ramalan yang sebenarnya. Sage of Caligrapher memandang ke langit dan berkata, untuk melawan langit dan mencapai jalan. Mendengar ini, Feng Hao dan yang lainnya tercengang. Separuh dari ramalan ini belum tersebar. Untuk melawan langit dan mencapai jalan. Bukankah ini berarti bahwa seseorang di benua bela diri sejati akan mencapai jalan tersebut dan kemudian menjadi kaisar agung? Ilusi bela diri mengacu pada saya. Kekacauan primordial mengacu pada fisik Xiao Yu. Siapakah penguasa? Pada akhirnya, ini sebenarnya melibatkan rumah abadi. Alice Feng Hao terjalin erat. Semua ini sungguh tak terduga. Tidak ada reaksi dari Immortal Mansion dalam pikirannya. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memperhatikannya. Dari kelihatannya, rumah abadi sepertinya memiliki hubungan mendalam dengan benua bela diri sejati. Namun, pada saat ini, di bawah bimbingan Sage of Calligrapher, Feng Hao dan yang lainnya tiba di pusat kota. Di depan mereka ada sebuah bangunan yang sangat megah. Tembok luar berwarna merah terang membentang tanpa henti dan menempati ribuan mil. Di dalamnya, ada menara hitam mengjulang tinggi yang mencapai awan. Itu sangat mencolok. Ini adalah Akademi. Feng Hao melirik ke pintu di depannya. Ada sebuah pelakat emas tergantung di pintu di depannya. Dua kata besar tertulis di atasnya dengan kaligrafi flamboyan, Akademi. Benar, ini Akademi. Ayo pergi. Aku akan membawamu menemui saudara-saudara yang lain. Wu Liang berteriak. Setelah melarikan diri dari reruntuhan dan kembali ke Akademi, dia merasa seperti kesurupan seumur hidup. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Kemudian rombongan langsung masuk Akademi. Saat mereka melangkah melewati gerbang Akademi, mereka disambut oleh suara bacaan yang nyaring dan jelas. Aroma buku dan gulungan yang kaya menyerang lubang hidup mereka. Akademi benar-benar mengajarkan. Feng Hao mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia menemukan bahwa sebagian besar suara-suara itu adalah bacaan anak-anak. Segera, perasaan aneh muncul di hatinya. Apa yang aneh dari itu? Akademi, seperti namanya, mengajarkan. Wu Liang berkata sambil tersenyum. Sepertinya dia sudah menduga ekspresi Feng Hao. Haha, tidak heran kamu terkejut. Aku tidak memberitahumu tentang ini sebelumnya. Sang kaligrafer berkata sambil tersenyum tipis, karena semua orang di alam bela diri adalah seorang kultifator bela diri. Tidak dapat dihindari bahwa mereka mudah marah dan impulsif. Oleh karena itu, tujuan keberadaan Akademi adalah untuk memungkinkan orang-orang di alam bela diri untuk membiasakan diri dengan buku-buku para orang suci. Bahkan jika mereka berkultifasi, mereka tidak akan mudah bergerak. Mendengar itu, barulah Feng Hao tiba-tiba menyadari. Jadi Akademi mempunyai arti seperti itu. Seketika, dia merasakan kekaguman yang luar biasa di dalam hatinya. Pantas saja ketika dia melihat banyak orang yang merupakan kultifator bela diri di jalan, dia tidak melihat adanya perselisihan sembarangan. Semuanya memiliki sikap yang halus dan sopan. Para ahli Akademi di masa lalu sangat berani. Feng Hao menghela nafas dalam hatinya. Mereka sebenarnya mampu mempengaruhi semua orang di dunia bela diri. Hanya hal ini saja yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Tentu saja, Akademi akan mengizinkan mereka yang berada di alam bela diri untuk membiasakan diri dengan buku-buku para suci sejak usia muda. Selama proses pertumbuhan mereka, Akademi juga akan bertanggung jawab untuk mengizinkan mereka berlatih seni bela diri. Jika mereka temukan siapapun dengan bakat luar biasa, mereka akan langsung diserap ke dalam Akademi dalam Akademi dan menjadi kekuatan inti. 2058 Haha, benar, itu Akademi yang sebenarnya. Jika kita harus bertarung melawan Kuil Dawis suatu hari nanti, orang-orang itu akan menjadi tulang punggung sebenarnya. Scholar Sein tersenyum dan melambaikan lengan bajunya. Di bawah tatapan hormat dari orang-orang di Akademi, dia melewati gedung dan sampai ke bawah menara. Feng Hao berdiri di kaki menara. Matanya berangsur-angsur menjadi suram. Menara hitam yang menjulang tinggi ke awan ini memiliki riak energi yang cukup kuat. Seseorang bahkan dapat melihat beberapa pola samar di permukaannya, yang mengalir dengan cahaya redup. Terlebih lagi, yang paling menakutkan Feng Hao adalah ada banyak aura di menara hitam. Di antaranya, ada tiga aura agung yang seperti naga tidur yang bisa bangun kapan saja. Akademi memang akademi. Feng Hao tersenyum dan berkata, menara hitam ini saja sudah merupakan sesuatu yang bahkan orang suci dao dengan senjata kaisar mungkin tidak dapat menghancurkannya. Ada tiga ahli tingkat suci di sana. Mereka seharusnya adalah kakak senior yang disebutkan oleh Wuliang. Kekuatan ini sangat kuat. Pantas saja kekuatan ini setara dengan kuil daois. Feng Hao menghela nafas. Entah itu kuil daois atau akademi, dibandingkan dengan banyak kekuatan di dunia penglai atau bahkan ras di benua seratus ras, beberapa ahli alam suci bukanlah apa-apa. Namun, pada saat yang paling krusial, apakah itu kuil daois atau akademi, mereka semua memiliki budidaya penguasa besar setengah langkah. Selain itu, Feng Hao bisa merasakan fluktuasi energi yang kaya dari skolar Sein dan Dao Sein. Mereka bukanlah setengah langkah biasa menuju alam kaisar agung. Mereka adalah ahli yang bisa menerobos ke alam kaisar agung kapan saja. Yang mereka butuhkan hanyalah sebuah peluang. Penglihatan bagus. Wuliang berkata sambil tersenyum, pembangkit tenaga listrik generasi ini adalah yang paling kuat dalam sejarah akademi. Ada sembilan pembangkit tenaga listrik tingkat Sein, termasuk saya. Jika kakak tertua dimasukkan, akan ada sepuluh dari mereka. Lagi pula, menara hitam ini disempurnakan oleh pendiri akademi. Kekuatannya sebanding dengan senjata ilahi yang berdaulat. Setelah mendengarkan, Feng Hao juga terdiam. Tampaknya dahulu kala, tidak peduli apakah itu akademi atau kuil tau, mereka mungkin memiliki asal-usul yang besar. Mungkinkah mereka ada hubungannya dengan dunia penglai? Namun, saat Feng Hao sedang berpikir keras, ada beberapa sosok yang turun dari langit di menara hitam. Mereka langsung melayang turun dari puncak menara. Total ada tiga orang. Setelah melihat kaligrafer, mereka dengan hormat membungkuk kepada kakak tertua mereka. Hei, kenapa hanya kalian bertiga? Dimana Wu Sui dan dua gadis lainnya, Wu Liang melihat mereka bertiga dan menemukan bahwa mereka hilang. Dia bingung. Biasanya, mereka bertiga akan bergegas keluar pada saat pertama. Wu Sui dan yang lainnya sudah menuju kerawa ilusi. Aku pernah mendengar bahwa celah spasial telah muncul di sisi lain, dan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya telah muncul. Seorang laki-laki lembut berjubah biru berkata sambil tersenyum. Omong-omong, kakak senior Wu Hen, bagaimana kamu bisa tega melihat mereka berdua menuju rawa ilusi dengan perut kosong? Wajah Wu Liang sedikit berubah saat mendengar ini. Tampaknya rawa ilusi adalah tempat yang luar biasa. Apakah kamu mengkhawatirkan junior sister Wu Sui? Mengapa kita tidak menunggu dia kembali dan berbicara dengannya? Pria lainnya, yang tampak lebih kurus dan lebih kecil, mencibir sambil menatap Wu Liang dengan tatapan main-main di matanya. Wu ya, apakah kamu ingin dipukuli? Aku kakak seniormu. Tunjukkan rasa hormat. Wu Liang menegakkan wajahnya dan berkata kepada pria kurus itu dengan ketidakpuasan. Namun, ungkapan ini hanyalah sebuah akting. Kenyataannya, kata-katanya dipenuhi dengan nada santai. He he, kakak mudaku Wu Liang, aku tidak bertemu denganmu selama beberapa hari. Nyalimu sudah cukup berkembang. Pada saat ini, pria feminin lainnya yang mengenakan jubah putih tersenyum pada Wu Liang. Telapak tangannya benar-benar membentuk-bentuk anggrek dan menunjuk ke arah Wu Liang. Melihat laki-laki feminin ini, terlepas dari apakah itu Feng Hao atau yang lain, mereka semua merinding di sekujur tubuh mereka pada saat yang bersamaan. Seluruh tubuh mereka merasa tidak nyaman. Bahkan wajah kaligrafer menjadi tidak wajar dan dia batuk beberapa kali. Kakak senior Wu Sui? Tidak, kakak senior, tolong biarkan aku pergi. Wu Liang sepertinya sangat takut pada orang ini. Dia mundur setengah langkah dan tersenyum pahit. Feng Hao tertawa terbahak-bahak. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Wu Liang yang tak kenal takut mengungkapkan ekspresi seperti itu. Saat ini, dia sangat tertarik pada beberapa kakak senior akademi ini. Ahem, Feng Hao, izinkan aku memperkenalkanmu. Sang kaligrafer terbatuk beberapa kali dan berkata kepada pria lembut berjubah biru, ini Wu Hen, kakak kedua akademi. Dan ini adalah Wu Ya, adik muda Wu Liang. Jangan remehkan dia hanya karena ukurannya yang kecil. Kecepatannya bisa dikatakan tak tertandingi di antara para sage level. Yang terakhir adalah Wu Wu, kakak senior ketiga akademi. Kultifasinya berada di urutan kedua setelah saya dan Wu Hen. Adapun Wu Liang, Wu Wu, dan Wu Wang, kamu sudah mengenal mereka. Awalnya ada tiga gadis kecil, tapi mereka pergi untuk menjalankan misi. Saat mereka kembali, aku akan memperkenalkan mereka padamu. Sang kaligrafer berkata sambil tersenyum tipis. Setelah itu, mata kaligrafer menyapu kerumunan dan menunjuk ke arah Feng Hao. Dia berkata, ini adalah Feng Hao, juga dikenal sebagai Su Wu dalam ramalan. Saat kata-kata kaligrafer jatuh, ekspresi beberapa orang dari akademi perlahan membeku. Mereka menatap langsung ke arah Feng Hao dan terus-menerus mengukurnya. Sepertinya mereka sangat tertarik pada Feng Hao. Su Wu, cek-cek. Pantas saja dia adalah awal dari kekacauan dalam ramalan itu. Wu Hen tersenyum. Dia bisa merasakan riak energi yang sangat agung dari tubuh Feng Hao. Riak energi itu adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa membandingkannya. Dia bahkan memiliki ilusi bahwa orang ini dapat berdiri bahu-membahu dengan kakak tertuanya. Halo, saya Wu Ya. Sepertinya kakak tertua telah menemukan kita sebagai ahli yang tiada tarannya selama perjalanan ini. Wajah Wu Ya juga mekar dengan senyuman saat dia tersenyum pada Feng Hao. Feng Hao tersenyum dan menganggupkan kepalanya sebagai jawaban. Dia juga menghela nafas lega di dalam hatinya. Tampaknya orang-orang dari akademi tidak memiliki pendapat lain tentang dia karena ramalan tersebut. Ayo, jadi ini Su Wu. Dia terlihat sangat kuat. Saat ini, suara feminin terdengar. Wajah Feng Hao tiba-tiba membeku dan seluruh tubuhnya menjadi gelisah. Melihat pria bermartabat seperti itu telah mengungkapkan sisi femininnya. Tidak hanya Feng Hao, tetapi semua orang juga memiliki ekspresi terdiam. Kamu akan terbiasa. Wu Liang berbisik di belakang Feng Hao. Jelas sekali dia pernah mengalami bahasa seperti ini sebelumnya. Baiklah, kita akan membicarakannya saat kita bangun. Sang kaligrafer melambaikan tangannya. Semua orang naik ke langit dan langsung menuju puncak menara hitam. Melihat sosok akademi di depannya, Feng Hao menghela nafas dalam hatinya. Akademi memang merupakan tempat meringkuknya harimau dan naga tersembunyi. Kelompok pakar generasi Wu ini, bahkan di dunia penglai, merupakan kekuatan yang sangat menakutkan. 2059 Lantai atas menara hitam didekorasi dengan suasana ilmiah. Rak buku di kedua sisi dinding dipenuhi buku dan catatan tulisan tangan. Aroma cendana tercium menenangkan suasana hati siapapun yang memasuki tempat ini. Duduklah. Tidak banyak peraturan di akademi. Yang kita kejar adalah kebebasan. Cendikiawan itu dengan santai menemukan tempat untuk duduk dan tersenyum sambil memberi isyarat kepada Feng Hao untuk duduk juga. Saat aroma teh masih melekat di udara, semua orang mengobrol dan tertawa. Apa yang membuat Feng Hao merasa nyaman adalah bahwa para ahli di akademi tidak memiliki prasangka buruk terhadapnya karena dia adalah Su Wu dalam ramalan. Mereka seperti teman lama, mengobrol dan tertawa. Tentu saja, suara Wu Heng masih membuatnya merinding di sekujur tubuhnya. Itu benar, saudara Feng. Aku sudah mendengar dari Wu Liang bahwa kamu bukan dari benua bela diri sejati. Tatapan Wu Heng tertuju pada tubuh Feng Hao saat kilatan ilahi berkedip di matanya. Jelas sekali, dia sangat tertarik dengan latar belakang Feng Hao. Setelah mendengar pertanyaan Wu Heng, yang lain juga menghentikan obrolan mereka. Ternyata, mereka juga memiliki pemikiran yang sama. Haha, karena semua orang tertarik dengan keberadaanku, sebaiknya aku memberitahumu tentang hal itu. Feng Hao juga tersenyum. Dia telah kehilangan ingatannya di masa lalu dan benar-benar melupakan masa lalunya. Namun, dia telah memulihkan ingatannya dengan bantuan manik spiritual selama perjalanannya ke reruntuhan. Tempatku berada adalah dunia di mana para ahli melayang ke awan. Ratusan ras berdiri dalam jumlah besar dan para pahlawan hidup berdampingan. Setiap hari, legenda lahir dan jatuh. Feng Hao secara bertahap menjelaskan beberapa hal tentang dunia penglai dan benua seratus ras. Hal-hal ini sangat baru bagi semua orang di Akademi. Bahkan Sang Cendikiawan mengungkapkan ekspresi kerinduan. Lagipula, semua orang di alam bela diri suka bertarung, bahkan para ahli di Akademi. Apakah jumlah antek tingkat sein sama banyaknya dengan jumlah anjing? Wu Liang dengan dingin menghirup udara. Dunia luar sebenarnya begitu kuat hingga melampaui imajinasinya. Setelah Anda mencapai tingkat tertentu, Anda secara alami akan menemukan bahwa tidak ada jalan di dunia ini. Selalu ada orang yang lebih baik di luar sana, dan selalu ada orang yang lebih baik di luar sana. Feng Hao berkata sambil tersenyum. Meskipun jumlah ahli tingkat sage di dunia luar tidak bisa digambarkan sebanyak anjing, jumlahnya masih cukup banyak. Setidaknya, jumlahnya beberapa kali lebih banyak daripada di benua bela diri sejati. Saudara Feng, maafkan saya karena telah memberanikan diri mengajukan pertanyaan kepada Anda. Ekspresi wajah sage of calligrafer menjadi lebih bermartabat, dan garis pandangnya tertuju pada Feng Hao. Jangan ragu untuk mengutarakan pendapatmu. Apakah ada penguasa agung di dunia tempat saudara Feng berada? Sang calligrafer tampak serius. Jelas sekali dia sangat mementingkan pertanyaan ini. Feng Hao merenung sejenak, lalu perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, langit dan bumi di luar telah mengalami perubahan. Bahkan jika ada beberapa dewa kuno atau bahkan yang tertinggi tertinggal, karena keterbatasan langit dan bumi, mereka tidak dapat menampilkan kekuatan mereka. Kebanyakan dari mereka hanya dapat menampilkan kekuatan kaisar agung setengah langkah. Kecuali seseorang mampu menentang langit dan menjadi kaisar agung, maka mereka dapat menerobos belenggu surga dan bumi. Para dewa tertinggi atau bahkan dewa kuno juga dapat menunjukkan kekuatan yang sesuai. Dewa kuno, yang tertinggi, sebenarnya ada keberadaan tirani di dunia luar. Setelah mendengarkan narasi Feng Hao, tidak ada satu orang pun di akademi yang tidak mengalami perubahan ekspresi. Seberapa kuatkah dewa tertinggi dan dewa kuno? Dalam catatan nenek moyang mereka, mereka pernah menyebutkan bahwa mereka adalah eksistensi yang melampaui alam kaisar agung. Tentu saja ada. Namun, karena perubahan di langit dan bumi, meskipun ada, mereka hanya dapat menampilkan kekuatan kaisar agung setengah langkah. Suara Feng Hao sedikit serius. Dia ingat bahwa bola kecil adalah salah satu dari keberadaan ini. Jika seseorang bisa menjadi kaisar agung dan menerobos belenggu langit dan bumi, maka bola kecil itu akan mampu menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Tampaknya jika seseorang ingin pergi ke dunia luar, setidaknya dia harus menjadi kaisar agung setengah langkah. Itu juga cukup berbahaya. Sage of Caligrafer menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Di benua bela diri sejati, level sage sudah menjadi ahli tertinggi, dan hanya ada dua kaisar besar setengah langkah. Namun, di dunia asal Feng Hao, itu tidak cukup. Haha, Caligrafer senior, kamu tidak harus seperti ini. Kamu harus tahu bahwa dengan kultifasimu, kamu dapat menerobos ke alam kaisar agung kapan saja. Di seluruh dunia penglai, tidak banyak orang yang bisa dibandingkan denganmu. Namun, ada beberapa ras dan kekuatan puncak yang kurang lebih memiliki dasar yang kuat. Itu cukup menakutkan. Feng Hao juga menghela nafas panjang. Jika ras manusia memiliki fondasi yang cukup kuat, kejadian hari itu tidak akan terjadi. Suku Apiliar dan suku Roh Bertuah sebenarnya meremehkan ras manusia karena ras manusia tidak memiliki fondasi yang cukup kuat. Momomomong, saudara Feng, di dunia penglai, apakah ada yang disebut kekuatan puncak? Sang sage of Caligrafer tiba-tiba bertanya karena teringat akan catatan nenek moyangnya. Dia ingat bahwa akademi berasal dari kekuatan tertentu di dunia penglai. Ada. Feng Hao menjawab dengan lugas, Lembah Suandao dan Puncak Ling Xiao adalah dua kekuatan raksasa yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mirip dengan Akademi dan Kuil Tao. Namun, ketika Feng Hao mengatakan ini sendiri, dia tercengang. Lembah Suandao, Puncak Ling Xiao, Kuil Tao, Akademi, mungkinkah ada hubungan di antara keduanya? Pada saat ini, tubuh sage of Caligrafer bergetar dan dia bergumam, Puncak Ling Xiao, maka tidak salah lagi. Ahli tertinggi yang mendirikan Akademi disebut Ling Xiao. Maksudmu, Akademi adalah penerus Puncak Ling Xiao. Feng Hao juga sedikit heran. Ini terlalu mengejutkan. Mungkinkah benua bela diri sejati didirikan oleh dua kekuatan penguasa ini di masa lalu? Itu seharusnya benar. Wajah sage of Caligrafer secara bertahap menunjukkan sentuhan kegembiraan. Dia berkata, Lalu siapa Huang Fu Hu Shuang yang datang bersamamu? Mengapa dia ada di Kuil Tao? Ekspresi Feng Hao menjadi sangat aneh. Dia perlahan berkata, Karena dia adalah penerus Lembah Suandao saat ini. Haha, benar. Dia adalah penerus Lembah Suandao dan seharusnya mengetahui sesuatu tentang masa lalu. Bahkan jika dia menemukan Kuil Tao, Dia masih dapat dianggap sebagai keturunan Lembah Suandao. Sage of Caligrafer tertawa. Pantas saja wanita itu bersikeras pergi ke Kuil Tao dan bahkan menyeretmu ke sana. Sekarang sepertinya dia sangat licik, Kata Wu Liang heran. Wu Liang berbicara dengan takjub juga, Dan dia menghela nafas tanpa henti ketika dia mengingat kejadian yang terjadi di wilayah Tao hari itu. Jika Feng Hao mengikuti Huang Fu Hushuang ke Kuil Taois hari itu, Maka dia mungkin sudah lama mati tanpa mengetahui apa yang telah terjadi. Wajah Feng Hao juga dipenuhi keheranan. Akademi ini sebenarnya adalah penerus Puncak Ling Xiao. Dia memikirkan lesin dan bertanya-tanya bagaimana keadaannya. Sepertinya ini adalah kehendak langit. Pantas saja gayamu sangat mirip dengan Puncak Ling Xiao. Ada cerita yang tersembunyi. Feng Hao juga menghela nafas. 2060 Mungkinkah saudara Feng ada hubungannya dengan Puncak Ling Xiao? Mendengar ini, Sage of Calligrapher sedikit terkejut, Tapi segera mengungkapkan ekspresi bahagia. Feng Hao mengangguk sambil tersenyum. Hubungan lesin dengannya memang tidak dangkal. Tampaknya bergabung dengan akademi untuk sementara waktu bukanlah hal yang buruk. Setidaknya akademi itu berasal dari Puncak Ling Xiao. Haha, bagus sekali. Jika kita bisa meninggalkan benua bela diri sejati di masa depan, Aku khawatir saudara Feng harus membawa kita ke Puncak Ling Xiao. Sage of Calligrapher tertawa. Dia merasakan bahwa budidaya Feng Hao tidak rendah. Pakar seperti itu seharusnya mempunyai status tinggi di dunia penglai. Tentu saja itu bukan masalah. Ada banyak ahli di akademi. Aku yakin Puncak Ling Xiao akan sangat senang mengetahui Vaksimu terpisah dari dunia penglai. Feng Hao mengangguk sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, kenapa kamu meninggalkan benua bela diri sejati? Mengapa para ahli dari Kuil Tao dan akademi meninggalkan dunia penglai dan bahkan mendirikan benua bela diri sejati? Feng Hao mengerutkan kening. Dia selalu bingung dengan pertanyaan ini. Wu Liang pernah berkata bahwa ahli dari kedua faksi ini memimpin sekelompok orang meninggalkan dunia penglai untuk menghindari hal buruk. Namun, tidak ada kekurangan ahli di antara kelompok orang ini. Bahkan ada Kaisar Agung dan Yang Maha Tinggi. Apa yang bisa membuat para ahli setingkat ini merasa takut? Apakah hal seperti itu benar-benar ada di dunia penglai? Karena sudah terlalu banyak waktu berlalu, kami tidak mengetahui secara spesifik. Namun, surat-surat yang ditinggalkan oleh Nenek Moyang kami semuanya menyebutkan hal yang mereka takuti. Bahkan mereka tidak dapat menolaknya. Namun, lembah Suandao dan Ling Xiaopik memiliki pendapat yang berbeda. Kemudian, Akademi dan Kuil Daois dipisahkan, dan bahkan ada ahli tertinggi yang mendirikan benua bela diri sejati. Sage of Calligrapher juga menghela nafas. Tidak diketahui berapa tahun telah berlalu sejak benua bela diri sejati muncul. Sejarah masa lalu sudah lama hilang seiring berjalannya waktu. Di dunia penglai, aku belum pernah mendengar keberadaan yang dapat membahayakan Kaisar Agung, apalagi keberadaan yang bahkan ditakuti oleh para Supremes. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Mungkin hanya fosil tua di lembah Suandao dan puncak Ling Xiaopik yang mengetahui hal ini. Itulah mengapa Akademi ingin meninggalkan benua bela diri sejati sejak lama dan kembali ke dunia penglai. Namun, benua bela diri sejati telah disegel oleh ahli tertinggi. Kecuali seseorang menjadi Kaisar, mereka dapat menembus segel dari benua bela diri sejati. Benua bela diri sejati. Kalau tidak, bahkan jika Daosein dan aku bergabung, kami tidak akan bisa pergi. Jadi, tak seorang pun di benua bela diri sejati yang pernah menjadi penguasa. Feng Hao tenggelam dalam kontemplasi, tidak ada keraguan bahwa hal yang sama terjadi di dunia penglai. Dunia ini sepertinya didirikan oleh seorang ahli tertinggi di zaman kuno, menyebabkan perubahan besar di dunia. Kecuali seseorang menjadi seorang Kaisar, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menjadi seorang Kaisar dalam keadaan seperti itu. Feng Hao ingin terus berbicara, tetapi pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, Leontine Giok dipinggang banyak ahli di Akademi memancarkan cahaya redup. Entah itu kaligrafer, Wu Liang, atau yang lainnya, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Ya, ada apa? Feng Hao memandang Wu Liang dengan bingung. Tatapannya menyapu pinggang semua orang dan menemukan bahwa mereka semua memiliki Leontine Giok yang sama di pinggang mereka. Setelah diperiksa lebih dekat, hanya kata-kata di tengahnya yang berbeda. Saudari muda Wu Xue dan yang lainnya sedang dalam masalah. Ekspresi Wu Liang tiba-tiba menjadi serius. Dia memegang Leontine Giok di pinggangnya yang memancarkan cahaya redup dan berkata, ini adalah sejenis Leontine Giok yang dibuat oleh Akademi kita. Hanya saudara senior dan junior kita yang memilikinya. Begitu kita menghadapi bahaya, selama kita mengaktifkan Gioknya Leontine, tidak peduli seberapa jauh kita berada, kita akan dapat merasakannya. Lagipula, saudari muda Wu Xue dan yang lainnya semuanya adalah ahli tingkat sein. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan menggunakan Leontine Giok ini. Sekarang, itu berarti mereka berada dalam masalah besar. Ekspresi Wu Wang juga menjadi gelap. Di antara banyak saudara senior dan junior di Akademi, begitu mereka menggunakan Leontine Giok, itu berarti mereka menghadapi bahaya yang bahkan dapat mengancam nyawa mereka. Bukankah mereka pergi ke rawa berkabut? Mengapa ada sesuatu di sana yang membuat mereka merasakan bahaya? Cendikiawan itu sedikit menyipitkan matanya. Secara logika, meskipun ada beberapa hal merepotkan yang harus dihadapi di rawa berkabut, hal itu seharusnya tidak mengancam jiwa mereka bertiga. Iya, beberapa hari yang lalu, fluktuasi aneh muncul di simpul spasial yang terselubung di rawa berkabut. Beberapa dari kita tidak punya waktu luang, jadi mereka bertiga pergi bersama-sama. Logikanya, simpul spasial seharusnya berada di sebagian besar tidak stabil, dan beberapa retakan akan muncul. Yang perlu kita lakukan hanyalah memperbaikinya. Sebagai kakak laki-laki kedua, Wu Heng secara alami mengetahui seluk-beluk masalah ini. Tunggu, rawa berkabut apa yang kamu bicarakan ini? Bahkan ada simpul spasial. Feng Hao tertegun sejenak. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu bahkan ketika dia kehilangan ingatannya setelah datang ke benua bela diri sejati. Apakah kamu masih ingat bahwa aku pernah memberitahumu bahwa ada banyak tempat di benua bela diri sejati yang penuh dengan bahaya bahkan bagi seorang ahli tingkat sage. Rawa berkabut adalah salah satunya. Yang disebut node spasial dapat dikatakan sebagai menjadi sesuatu yang hanya diketahui oleh Akademi, Kuil Tao, dan beberapa kekuatan pendukung terkemuka di benua bela diri sejati. Orang-orang biasa tidak memiliki cara untuk melakukan kontak dengannya, jelas Wu Liang. Benua bela diri sejati diciptakan oleh para ahli terhebat dengan menggunakan kemampuan ilahi yang hebat. Namun, benua itu diciptakan secara paksa oleh manusia. Selain itu, seiring dengan jatuhnya para ahli terhebat itu secara bertahap, beberapa perubahan telah terjadi di beberapa tempat di benua bela diri sejati. Ketidakstabilan ruang telah menyebabkan munculnya beberapa pusaran spasial yang mengarah ke tempat-tempat yang tidak diketahui. Tempat-tempat ini dikenal sebagai simpul spasial. Ada hal seperti itu. Ekspresi heran muncul di wajah Feng Hao. Dia merenung sejenak sebelum berkata, karena ada simpul spasial, bukankah itu berarti kita bisa menggunakannya untuk meninggalkan benua bela diri sejati? Cendikiawan dan yang lainnya menggelengkan kepala setelah mendengar kata-kata Feng Hao. Wu Liang memimpin dan berkata, ada batasan di benua bela diri sejati, dan tidak ada seorang pun dari benua bela diri sejati yang dapat keluar melalui simpul spasial ini. Namun, makhluk dari tempat yang tidak diketahui dapat memasuki benua bela diri sejati melalui simpul spasial ini. Akademi dan Kuil Daois memiliki aturan bahwa begitu mereka menemukan penampakan simpul spasial, mereka harus mengirim ahli tingkat sein untuk memperbaikinya. Terima kasih. Terima kasih.